Hai, selamat datang di channel ini dan mari kita belajar bahasa Inggris bersama saya, Madam Inggris Selanjutnya, kita akan belajar tentang teks pengumuman Ya, kita akan membahas tentang teks pengumuman nih Kalian sudah pernah belum melihat teks pengumuman secara langsung? Pastinya sudah pernah ya? Atau mendengar pengumuman di suatu public places? Pasti juga sudah pernah Yuk, sama-sama kita lihat definisi dari announcement text berikut ini Announcement text is a written, printed, or spoken text to give information or let people know about what has happened and what will happen Jadi, announcement text itu bermanfaat untuk memberikan informasi ya tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi nih Now, let's see the social function of announcement text Announcement text itu punya banyak sekali fungsinya ya First, we can share the news Kita bisa membagikan suatu berita Next, make important announcements Jadi, kita bisa membuat pengumuman yang penting dan dibagikan kepada orang lain The last one is to communicate updates or changes Jadi, kita bisa mengkomunikasikan berita terbaru atau update-update terbaru nih melalui teks pengumuman Now, let's see the example of announcement text Dear Students and Parents We hope this message finds you well We would like to inform you of some upcoming events at our school On Monday, we will be hosting a college fair in the Building B from 1 p.m. to 3 p.m. This is a great opportunity for students to learn about different universities and ask questions to representatives Additionally, we will be holding parent-teacher conferences next week on Wednesday and Thursday evenings in each classroom Please sign up for a time slot with the class advisor to discuss the student's progress and any concerns you may have Thank you for your continued support And we look forward to seeing everyone at these events Sincerely, Vice Principal Well, students, setelah kalian menyimak announcement text tadi, sekarang kita akan bahas structure of text-nya Bagian ini disebut dengan salutation Yang berikutnya adalah opening Selanjutnya, ini disebut dengan tujuannya nih Tujuan dari announcement text-nya Jadi, untuk memberitahu acara yang akan datang Ini inti dari announcement text-nya atau body of announcement Yang terakhir ini disebut dengan closing Jadi, sudah paham ya structure of text-nya Ada salutation Ada opening yang terdiri dari tujuan dari text ini apa Selanjutnya ada body atau inti dari announcement text ini apa Lalu yang terakhir adalah closing-nya Gimana? Sudah paham belum terkait teks pengumuman? Semoga kalian sudah paham ya Now, let's practice Kita latihan yuk Kalian bisa scan barcode berikut ini Lalu kalian kerjakan ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya Thank you for watching Have a great day everyone Bye 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 Terima kasih.